Sejumlah negara barat yang bergabung dengan NATO, khususnya Amerika Serikat, terus mengirim pasokan senjata ke Ukraina. Rusia mengklaim telah mengetahui ruta pemasokan dan kini menjadikan setiap senjata dari barat sebagai target mereka. Berikut ini daftar senjata barat terbaru yang dipasok ke Ukraina. Pada Senin 2 Mei 2022 kemarin, Pentagon mengonfirmasi mengirimkan senjata yang dijanjikan Presiden Joe Biden ke Ukraina pada bulan lalu. Dikutip tribunews.com dari Russian Today, pasokan senjata itu terdiri dari 80% Howitzer M777 dan setengah dari amunisi 155mm. Militer AS juga mengatakan telah memasok hampir semua baterai dan juga radar anti-pesawat dan 5.000 rudal anti-tank Javelin. Daftar ini berdasarkan laporan bantuan militer Washington ke Kiev yang didapat dari seorang pejabat pertahanan Amerika. Biden awalnya menjanjikan 18 Howitzer ke Ukraina, tetapi kemudian menambahkan 72 lagi bersama 140.000 butir amunisi 155mm. Kemudian 10 radar kontra artileri, 2 radar pengawasan udara, 200 pengangkut personal lapis baja M113, 100 Humvee, dan 11 helikopter Mi-17. Setengah dari amunisi 155mm diklaim sudah ada di tangan Ukraina dan lebih banyak lagi yang dikirim setiap harinya. Sebanyak 72 Howitzer telah dikirimkan bersamaan dengan hampir semua radar. Posokan itu dikirim oleh sebanyak 14 penerbangan kargo yang berangkat dari Amerika Serikat selama 24 jam terakhir dan mendarat di Polandia. Senjata kemudian dibawa melintasi perbatasan Ukraina melalui jalan darat dan kereta api. Namun helikopter Mi-17 belum dikirim ke Kiev. Rijian lain yang diunggapkan Pentagon adalah Ukraina sejauh ini telah menerima 5.000 rudal anti-tank Javelin. Sejauh ini, militer AS telah mengeluarkan stok gudang rudal anti-pesawat Javelin dan Stinger. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!